...dang chờ đợi một tình huống căng ngang Trong web mình thôi Hi vọng là thời gian sắp tới thì các bạn sẽ đồng hành cùng với Alex Cũng như là tất cả các bình luận viên khác Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Dikutip dari CNN Indonesia.com Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinta Yong Khawatir Marcelino Ferdinand absen hingga Piala AFF U19 2022 selesai Marcelino terpaksa ditarik keluar di akhir babak pertama kontra Thailand U19 Pada hari Rabu 6 Juni 2022 Ia diganti oleh Muhammad Ferrari meski keduanya berbeda posisi Saat ditanya kabar terkini Marcelino Sinta Yong belum bisa merinci masalah cedera Marcelino Ia mengakui ada rasa kekhawatiran pemainnya tidak bisa merumbut dalam waktu dekat Absennya Marcelino di babak kedua menjadi salah satu faktor tuan rumah kesulitan memecah kebuntuan Sinta Yong pun mengakui kehadiran Marcelino di lini tengah sangat vital Pelatih asal Korea Selatan itu belum bisa memastikan pengganti Marcelino untuk pertandingan selanjutnya Ia masih harus memikirkan kandidat yang tepat agar taktik tetap efektif Hasil imbang 0-0 melawan Thailand membuat Indonesia kini berada di peringkat keempat kelas semen sementara dengan 5 poin Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Filipina Di laga keempat babak penyisian grup A pada hari Jumat 8 Juli 2022 Sinta Yong akan fokus pada pengembalian kondisi fisik sebelum menyusun taktik Terima kasih telah menonton!